Jelang pemilu 2014, berbagai lembaga survei merilis elaktabilitas dan memprediksi partai yang akan berjaya di pemilu 2014. Namun dinamika politik yang terjadi dinilai akan sulit memprediksi partai yang akan memenangkan pemilu. Hingga hari pencoblosan pemilu legislatif 9 April, dinamika politik terus bergulir. Berbagai manuver dilakukan partai politik untuk mencapai target dan mengamankan posisi di parlemen. Beberapa hasil survei dirilis menyebutkan nama-nama yang diprediksi akan berjaya di gelaran pemilu 2014. Sebagian besar hasil survei menyatakan PDIP masih menjadi pilihan masyarakat, disusul Golkar, lalu Gerindra, atau Parpol lain. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuro, partai yang berjaya pada 2014 ini belum bisa dipastikan. Menurutnya, dinamika politik akan terus terjadi. Masyarakat yang kini sudah semakin sensitif terhadap isu-isu politik membuat hasil yang muncul dalam prediksi atau rilis survei tidaklah konstan. Ini dinamis ya, menurut saya kondisinya tidak konstan seperti itu, tapi dinamis. Dalam dinamika menuju pemilu legislatif maupun pilpres itu akan sangat tergantung nanti dipengaruhi oleh unsur-unsur katakan. Kalau ada isu-isu yang bisa mengurangi integritas kredibilitas dari partai atau mungkin sosok tertentu, ini yang akan bahaya. Ini yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Sekarang ini sensitif sekali masyarakat terhadap isu korupsi, isu kebohongan publik dan sebagainya, atau isu pelanggaran hukum. Ini buat masyarakat, mereka tidak memberikan toleransi. Hasil survei Center for Strategic International Studies, CSIS, pada Maret 2014, memprediksi PDIP akan mampu meraih 25% dalam pemilu legislatif 2014. Survei ini menemukan kontinuitas menguatnya efek Jokowi-Dodo sebagai capres ataupun bagi perolehan suara PDIP. Idola yang sekarang dipaparkan di sini, yang namanya Jokowi kan, di urutan-urutan seperti itu, itu ideal didasarkan atas kajian-kajian empirik. Tapi ideal-idea lain yang masih kultural itu kan yang masih mengendaki namanya, kapan Ratu Adil datang Satria Piningik keluar itu kan begitu. Tapi ternyata, sejak saya kecil sampai tua, Anda keluar tuh Ratu Adil dan Satria Piningik. Anda semua tahu yang keluar kan Ratu Atut dan Satria bergitar saja. Prediksi parpol yang akan berjaya pada pemilu 2014 belum bisa dipastikan. Hasil yang diperoleh parpol pada pemilu legislatif akan memberikan gambaran lebih jelas. Tim Liputan, Berita 1.